Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Nusa Tenggara terus mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak dari berbagai sektor yang diproyeksikan mencapai 6,5 miliar rupiah pada tahun 2023. Selain bersumber dari sektor pembelanjaan pemerintah, potensi penerimaan pajak terbesar juga diproyeksikan bersumber dari sektor pariwisata dan pertumbuhan UMKM dengan beroperasinya sirkuit Mandalika. Proyeksi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu fokus utama Ditjen Pajak seiring menggeliatnya berbagai sektor ekonomi dan bisnis di kedua provinsi tersebut. Salah satunya dari sektor UMKM di NTB yang mencapai ratusan unit usaha mikro kecil menengah seiring bertumbuhnya sektor pariwisata. Ditjen Pajak Nusa Tenggara sendiri membina 332 unit UMKM lokal yang diberikan pendampingan dan fasilitas usaha. Proyeksi penerimaan pajak baru lainnya bersumber dari sektor pariwisata seperti perhotelan, transportasi wisata, restoran, dan tempat hiburan. Hal ini seiring bertumbuhnya kawasan ekonomi khusus Mandalika sejak tiga tahun terakhir. Tahun depan kita akan bisa melihat beneran enggak mereka meningkat 75 persen. Kalau memang kita sudah dapat data, klaim, itu kalau enggak salah dari dinas perdagangan atau perindustrian ya, yang pembinaan UMKM. Kalau kita sudah dapat data itu, pastinya kita akan menyamakan nanti pada saat mereka membayar dan melaporkan SPT-nya. Dengan optimalisasi penerikan pajak dari seluruh wajib pajak, Ditjen Pajak Nusa Tenggara memproyeksikan penerimaan pajak pada tahun 2023 bisa mencapai 6,5 miliar rupiah. Meningkat sekitar 27 persen dari tahun sebelumnya. Riyadu Suri melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.